Halo teman-teman dan selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita masih bermain The Witcher yang pertama ya Jadi di video sebelumnya kita sudah mengetahui ada Lab rahasia bawa tanah milik Salamander ya Untuk memproses narkoba namanya Vistek Dan sekarang kita akan mencari dimana tempat asal Salamander ini Menyelundukkan narkobanya ya si Vistek ini Kedalam shower sini yang dibawah tanah ini loh Kan dia perlu masukin narkobanya ke bawah tanahin dulu Nah kita mesti cari tau dulu dimana tempatnya Dan kebetulan gue udah tau tempatnya yaitu ada di sini Di pojok sini nih So kita langsung aja ya Ini gue pake torch biar keliatan ya kalo misalnya agak gelap Kita liat mana ya Lurus lu ke kiri oke Apakah bisa ke kiri Oh ada drauner Tidak mau Ini kita lurus langsung kiri ya berarti ya Hmm drauner Bye bye Ada pintunya pula Nah ini dia Nah ini dia guys Gue nyari-nyari ini ya lama banget Baru ketemu sekarang nih Disini ternyata mereka Mendatangkan Menyelundupkan barangnya itu lewat sini Dan kita harus ngelola mereka bersama dengan drauner Minggir Wah Harus ganti pedang dulu ya Wow That's hurt That's hurt Kita bakar dulu mereka guys Hmm Oh dua-dua-dua-dua Kita dikelilingin Bakar cuy Ini drauner-drauner juga ikutan lagi Hmm Hmm Oke Sedikit lagi Sedikit lagi Oh my god Oh my god Kita akan mati Sedikit lagi Tidak 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 bisa mati Oke Kelar Kelar Ini yang kecil-kecil Oh itu sakit banget guys Yang ini Wait Kita minum dulu Swallow Harus minum Swallow ya Yang ini nih Yang bahaya Yang ini dulu nih Yang kecil-kecil dulu nih Oke Sisa yang gede Wah Dia menghindar dong Bakar Bakar Yeah Kelar Sekarang kita harus Ngelut mereka ya Melihat ada apa Wah ini Palunya keren banget sih Kece Gak bisa diambil ya palunya Aha Key to salamandra code Ada kodenya Dan ada Dan ada Ilegal sword ya Jelek ya Lihat kita Damagenya aja Minus 20% Beda sama Harval ya Jauh Alright Itu sudah berhasil Diambil Kayak tadi ada lagi deh Salamander Sudah semua ya Berarti kita harus kemana lagi ya Bentar kita cek Journal dulu ya Sekarang kita mesti Ketemu sama Liu Farden lagi ya Oh ini Oh iya guys By the way kalian masih inget kan Yang waktu si Tris Minta tolong sama kita Untuk taruh-taruhin Magic orb punya dia loh Karena dia Mendetek Ada sebuah Magic anomali kan Keanehan magic Di sekitar Vezima Dan kita suruh taruh-taruh orb itu loh Orb-orb magic Dan gue udah lakuin itu semua Dan ternyata Sumber dari Anomali magicnya itu Ternyata si Alvin Bocah Alvin itu loh Ternyata di dalam Alvin tuh Kayak ada Elder Blood ya namanya Di darahnya si Alvin itu Mengalir Yang namanya Elder Blood Dan Elder Blood ini Punya kekuatan Menghancurkan Sangat besar Makanya sekarang Si Tris ini Pengen mengadopsi si Alvin lah istilahnya Dia pengen Mempelajari si Alvin ini Tapi di sisi lain Alvin ini kan sekarang Dia asunya sama si Shani nih Nah si Shani Mau kan Tiba-tiba kok Anak asunya diambil Jadi dia minta sama kita Untuk take the child back Berarti sekarang Kita mesti ke Leo Farden lagi ya Alright Oke teman-teman Ini kita sudah sampai Di Naracourt ini ya Sekarang kita Langsung masuk aja Ketemu sama Leo Farden Leo Farden itu Ada di lantai kedua Kalau gak salah ya Tempat kita pesta kemarin loh Mana Leo Farden ya Ini Tyler ya Gue gak bisa ngomong lagi sama dia Gak tau kenapa Mungkin nanti ada ceritanya lagi Sekarang kita ketemu Leo Farden dulu Disini kalau gak salah ya Tidak ada Dimana Leo Farden ya Aha ini dia Hai Leo Farden Gue sudah mendapatkan Dimana asal mula Vistek ya I have the papers you wanted Great I'll deliver them to our code breakers Return Sudah Sekarang kita mesti nunggu lagi Untuk ngomong sama salmander ya Oh iya guys By the way Gue udah mendapatkan Selulingnya si Dandelion lagi ya Dan katanya dia akan ada Konsert malam ini Jadi kita sambil nunggu Kita dengerin konsert dia ya Karena ngalem Jam 8 malam Saya mau tidur ya Sampai jumpa nanti Coba kalau kita sekarang Ngomong sama deckland Bisa belum ya Kayaknya saya harus besok deh Oh udah kelar Sampai jumpa Ternyata salmander punya hideout ya Di kota Vizima Ya jadi kita harus menemukan Tentara Temerian ya Tentaranya Temerian ini Berarti Temerian ini Kayak sebuah negara ya Vizima tuh kayak kotanya Kita mesti menemukan Tentara Temerian Yang punya informasi Tentang salmander Dan kita dikasih password Tadi ya kayaknya Oke kita coba cari deh Kata kita masih muter-muter Ya jadi guys Kalau kalian punya game Yang menurut kalian Rekomendasiin banget Untuk dimainin Gue akan mainin itu ya Sepanjang gue masih bisa Beli gamenya Atau Bacak mungkin Gak lah ya Kalau bisa beli sih gue beli Gue lebih suka game-game Kayak RPG kayak gini ya Yang punya ceritanya Bagus gitu loh Nah itu gue suka banget Nah ini berarti nih Banyak banget tuh patrolling Oh dia gak tau juga Oh bener guys Oh bener guys Oh dia udah tau Oke oke Selamat malam aku akan datang di sewers Kau tak datang dengan aku Kau akan menonton Kau akan menonton Tapi hanya 2 jam Waduh See you there Men Turn hut Forward march Kita akan ketemu dengan dia Di sewers ya Malam Midnight berarti ya Kita mesti istirahat lagi dong Gimana ya Lareport in sini Wait ada sesuatu guys Kenapa ini Oh dan Leon Udah kelar Begitu ruang Astaga Alright Sekarang kita langsung aja istirahat Sampai midnight Jadi ketika kita udah malem Kita akan masuk ke Sour ya Ke Dalam Gorong-gorong Wait Kita diserang sama Salamander Wow Wow Sebentar guys Agak Gimana nih Mereka masih terlalu cupu ya Kelar Kok kita tumen-tummenan Diserang Salamander Ini baru pertama kali nih Di kota Threat Quarter Kita diserang Ada lagi Musik banyak amat Kayaknya mereka udah mulai berani ya guys Karena Wah ini Markas gue Terus-terusan diserang Witcher nih kata dia Wow Wow Apa itu Ada Ada lampa-lapa Apa ini Apa ini lampa-lapa Bakar Bakar Wah ada dua sekarang Bakar Wah dia kabur Dia kabur Wah gawat darah kita Kurang dong Wih banyak banget guys Wow What Kita pake art Kita pake art Bisa langsung auto-kill Ada tiga sekarang Oh my god Oh bisa Bisa auto-kill Oke Yang ini bisa auto-kill Bagus 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 Hei guard Bantuin gorong Nah bagus Ini nih Ini nih Guru Wah guardnya mati nih kayaknya Ini yang terlalu lemah Untuk melawan monster Seperti ini ya Kenapa guardnya Kita mau nusuk-nusuk Buruan Udah Terlalu cupu kalian Masa gue yang kelarin sendiri semua Jarang-jarang nih kita dapet serangan di threatcorder Berarti akan terjadi sesuatu nih guys Di servernya By the way Yang tadi Officer tadi itu loh Yang kayak gini nih Dia akan ngebantuin kita Tapi cuma 2 jam ya Waduh Dimana coba mereka Oh lurus terus aja ya Baik 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 Komrad The ladder Ladder We're expecting the salamanders shortly They know we're here No But they're vigilant They have an important guest Hmm Siapa itu Ada tamu isi mewah katanya Kita sudah menemukan markas rahasianya ya guys Wait Sebelum itu Kita save dulu ya Oke let's go Ladder Kita naik aja langsung ke atas Ada apa di atas Jangan-jangan ada azar zafet ya Atau profesor bahkan Yang kabur itu Eh Ini kota lagi Eh Kita harus kemana ya Karena semua jalannya ditutup Cuma disini doang yang bisa ya Kok kayak salamander tuh punya tempat tersendiri gitu ya Yang gak bisa dimasukin barangan orang ya Eh Gak ada apa-apa disini Oh Pintu Oke Salamander hideout Kemungkinan dibawah tanah lagi nih mereka Enggak Posong ada orang Waduh Waduh Just a moment Hmm Ketahuan Ketahuan Now to begin Akayala Ambrakur Apa ini We have picture A blurry one We may not connect with the Redanians today Redanians I'll boost the magical correlation It worked We have picture I greet you Greetings sir Enough formalities What do you want Our military bases around Vizima have been broken up Spies from Nilfgaard may have played a part So you're hip deep in manure Why contact me Sir We're requesting financial assistance Why would I help you? Our mutual acquaintances are working for people with close ties to you You must think me mad But sir You're in over your heads All your experiments Fifth tech deals I won't help you Shh Here's something In the corridor Wah kita ketahuan Kita ketahuan Kita ketahuan Kita ketahuan You will die slow Wah ini yang sakit banget nih Mage Wait 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 a minute Wait a minute Minggir gak Aduh Mati dong Salamandra Oke Udah minum soal Udah aman Wah ini susah banget Woy Wait Kita akan bakar mereka semua Kemungkinan akan mati ya Kita akan mati Mati Beneran aja mati Btw ternyata Salamandra ini gede loh Ada di dua negara ya Berarti tadi kata dia ya Kayaknya Ada di negara dari Nilfgaardian Sama negara di Temeria disini Berarti ini tuh kayak Organisasi Mafia gitu mungkin ya Salamandra ya Let's go Moga kali ini kita bisa ya Karena banyak banget kita pake apa ya Mending pake art aja langsung ya Supaya bisa auto kill Mudah mudahan dapet auto kill ya Hah bisa kan auto kill tuh Hei Minggir Aduh Gak dapet auto kill dong Minggir dong Dapet nih satu auto kill Hah Lumayan Dia officer loh guys Oh my god Lah mati tuh Mage langsung Gampang Satu lagi Abis itu kita tinggal ngalahin Irfeetnya ya Wow itu Irfeet sakit banget Kita masih pake Silver Sword Bom art Gak bisa di art dong Iyalah dia spirit ya Nyawa gak bisa di art Kelar Selesai semua selesai Oh my god Wih dapet Power Stone Mana tuh Power Stone Aha Oh iya betul Gate to Salamandrabes Jadi kita sekarang udah bisa masuk ke Salamandrabes Ini apa coba Bisa di ambil gak Oh bisa Seeing Stone Wow Siapa ini Radovid I don't like being interrupted Listen Radovid I don't care what you like You'd better explain your connection to Salamandra I'm sure we'll meet someday Hahaha Nobody said that to me in a long time I like you You go straight for the jugular I'll tell you who I am I'm not out of fear I share nothing in common with Salamandra Absolutely nothing I once thought to use them as a tool But I changed my mind A tool? Political leverage Witcher Oh Can you be clearer? I can But I won't Suffice to say that Salamandra's actions Don't suit me right now Which makes us allies Good luck Witcher And say hello to Ada Hahaha Hmm? Ada? Waduh ini Seru ya makin lama ya Ceritanya ya Ini yang gak suka dari Witcher nih Politiknya kadang-kadang Kita kebawah ya Ada sesuatu gak di bawah? Ada dong Gue menyesal kebawah Gue menyesal kebawah Gue menyesal kebawah Gue menyesal kebawah Mati kalian Aduh gue menyesal kebawah Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu yang membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Hmm... Come! Sudah semuanya! Oke disini ada trunk, kita coba lihat sesuatu ya! Uuuuuh! Duit! 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 Oke! Sudah ga ada apa-apa di bawah ya! Dan kita sudah mendapatkan tadi ada Power Stone ya! Kunci untuk masuk ke Salamandra Base! Alright kita coba keluar dulu deh! Wait sebelum itu gua save dulu ya! Karena kita berhasil nih! Ini game lumayan sulit loh guys! Ternyata... Akankah terjadi sesuatu di luar? Mungkin gua diserbu sama Salamandra lagi? Ada apa ini? Hmm... Salamandra beneran kan? Ya ampun dia kencing lagi! Wow! Apa itu? Ada sesuatu guys di atas! Wih! Jadi kayak Ricky maru ya si Witcher ini! What is that? Gede banget woy! Apaan tuh? Uh! Mati dong dia! Mati dong! Ini siapa? Ada sesuatu! Tingsan! Tingsan! Kocok! Waduh kita kayaknya akhirnya! Kayaknya kita harus berlawan sama dia ya! Apa ini monster? Jangan pergi kau! Tangkap dia Geralt! Apa itu? Apa itu? Wow... kayaknya kita harus melawanin ya bener ya! Kecar! Grafiknya masih berapa ya... Ya ampun! Cuman tidak apa-apa deh, ceritanya seru! Wow! Waww, waww... Kemana dia? Mana dia guys Ilang Yah pingsan lagi kita Kejar Kejar Geralt Lari ya kenceng banget lagi nih Werewolf Ini werewolf berarti ya Manusia serigala nih kayaknya Wawa Kamu tahu? Itu aku Ini aku Kapten Vincent Ini menjelaskan kehidupanmu saat malam. Aku menyukainmu. Mereka-mereka-mereka tidak mengerjauh dari ruang. Terima kasih. Beritahu aku apa yang kau belajar. Radovid berbicara dengan Salamander melalui teleprojeksi. Raja Redania. Sesuatu yang mendukung. Tidak. Dia menolak. Mereka memiliki teman-teman. Ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kita berada di sisi yang sama. Aku bisa membantumu. Aku bisa membantumu menghentikan kematianan. Tidak perlu. Aku lebih baik untuk menjelaskan krim ini. Krim juga. Krim juga menakutkan monster yang buruk yang menjelaskan orang-orang. Tidak ada apa-apa. Kenapa aku menjelaskanmu? Kenapa kau tidak? Memang kenapa? Kau membantu manusia. Berapa banyak yang telah menjelaskan krimmu? Aku bukan monster di dalam. Seperti kamu. Duuuu. Ya juga sih. Betul juga ya guys ya. Enggak semua monster itu monster gitu. Gimana ya Justin ya? Jadi nggak semua monster itu jahat sebenarnya. Kayak yang ini salah satunya ya. Si Werewolf ini. Si Captain Vincent ini. Dia masih... masih baik gitu dalam hatinya dia ya. Dia ingin menolong orang-orang yang miskin ya. Dengan cara ya, dia memberantes kriminal. mungkin dengan cara yang salah ya kalau kayak gini. tapi tetep aja hatinya baik you're right kamu bener sih penampilan itu gak gak selalu benar kok you're right, appearances don't matter thank you, let us both be on our way oh my god kita berteman dengan seorang werewolf i believe that not every monster deserve to die hey guardsman bisa pinggirin tong tong ini gak saya mau lewat waduh gak bisa ya, kita lewat mana ini ini kita lewat mana guys gak bisa keluar oke, berarti kita pintu masuknya ini ya pintu keluar maksudnya werewolf layers ini sarangnya werewolf kalau aku mencari ini lebih baik ada apa di bawah tempat persembunyian Vincent ada apa di bawah tempat persembunyiannya Vincent guys tempat persembunyiannya Vincent guys dan tiba-tiba kita baru tau dong ternyata dia tuh werewolf wow apa kali ada pintu keluar kali ya aha ada nih sewer entrance akhirnya tunggu kita datangin dulu kapten tadi ya yup, kapten tadi udah hilang berarti kita sekarang tinggal keluar aja ya alright teman-teman sekarang kita harus kembali ke Tris ya sama si Leo Farden kayaknya alright sekarang kita mungkin harus nunggu saya pagi dulu kali ya apa langsung aja kali ya eehh coba kita langsung dulu deh siapa tau dia ada di atas ada ada Tris disini missy bapak aha kita ngomong ke Tris dulu ya witcher listen gua menemukan batu nih interesting let me see Geralt it's a telecommunicator it leaves a magical trace of any transfers hmmm use plain language with a bit of luck we can use this to find the salamandra base oh kita sudah semakin mendekati nih akhirnya kayaknya ya wait sebelum itu gua akan ngomong sama Leo Farden dulu we have news about salamandra good news I hope alas no its influence it's influence further than we anticipated nah iya kan you have an offer for me why the sarcasm salamandra has strong political backing we've been unable to convince town or military authorities to take them on how's that possible I suspect it relates to recent suspicious edicts what will you do we need support an army unit or similar army how does that involve me we'd like you to negotiate with our potential allies aduh siapa lagi you mad kok udah gila ya masa kita dibawa ke politik sih bernegosiasi dengan salah satu organisasi tentara gila mungkin Leo Farden ini coba kita tanya siapa ya salamandra have ruffle some feathers the scoyatel the order of the flag aduh kita gak mungkin nama the scoyatel ya karena kita udah memburu mereka kemaren oke i'll see what i can do if you succeed you will meet them here kemungkinan kita akan pergi ke the flaming rose ya karena kita udah berteman sama mereka oke sekarang kita harus ngomong sama si tris ya tapi in private dia bilang ya di rumahnya si tris kita langsung aja deh sesudah dari itu baru kita akan akhirin untuk video kali ini ya seru juga ternyata ya gue baru tau gitu kan plot twistnya tuh dapet banget gitu ini game tiba-tiba kita tau lah Captain Vincent itu werewolf lalu kita tau lah Radovid ternyata yang memimpin salamander Radovid itu raja ya raja di Redanian ya kalo gak salah apa rajanya Nilfgaardian gitu ada tris di sini oh ada ada tris di sini coba kita langsung ngomong deh Geralt tau ada apa-apa lagi tentang komunikator magic itu yang aku berikanmu? itu mempunyai konversasi tersebut dengan pengetahuan dengan pengetahuan magik kita bisa menambahkan informasi tersebut jika salamander menggunakannya untuk berkongsi dengan base aku harus bisa menemukan lokasi berkongsi berkongsi bisa kau periksa komunikasi terakhir? komunikator mengirimkan signal ke rumah di Bezima itu dikaren di mapmu ada sesuatu yang aku harus tahu? aku ada pengetahuan aku akan menemukan baik tapi berhati-hati oke aku sampai jumpa nanti guys ternyata kita tahu ya salamander itu organisasi yang besar organisasi mafia kemungkinan dan dipimpin oleh seorang raja kayaknya ya si radovid ini dan ternyata salamander ini belum lama ini seperti apa ya menghubungi seseorang di Bezima ya nah ini tadi kita udah dapat informasi itu dari si Trish ini karena Trish tadi kita kasih batu tuh komunikasi yang kita temuin di markasnya si salamander yang sebelumnya dan kita akan mencari dia tapi itu akan gue lakukan di video selanjutnya terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share ke temen-temen kalian supaya channel kita semakin berkembang dan oh iya ya guys ya kalau kalian punya rekomendasi game apa gitu yang bagus untuk gue mainin kalau bisa sih yang RPG ya role playing ya yang punya cerita-cerita bagus gitu lah kalian rekomend aja di komen gak apa-apa nanti akan gue liat kalau emang bagus kalau misalnya gue bisa beli gue beli kita akan main itu bareng-bareng oke terimakasih sudah menonton bye bye ciao terima kasih